Pemerintah Indonesia terus mendorong inisiatif berlandaskan solidaritas bersama negara-negara untuk mengatasi permasalahan air yang menjadi ancaman global saat ini. Solidaritas ini diinspirasi oleh semangat Konferensi Asia Afrika atau disebut Bandung Spirit. Aksi bersama tersebut terbukti efektif membantu banyak negara di saat sulit serta memberikan ketahanan seperti saat pandemi COVID-19 ataupun saat terjadi bencana yang berdampak luas termasuk bencana hidrologi. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang juga Ketua Harian World Water Forum ke-10 Basuki Hadi Mulyono dalam sesi panel tingkat tinggi menyatakan tahun depan dalam peringatan 70 tahun Konferensi Asia Afrika para pemimpin dunia akan kumpul bersama dan membahas agenda penting diantaranya perdamaian, stabilitas regional, ekonomi, dan pasar global krisis pangan, perubahan iklim, manajemen krisis dalam penanganan pandemi dan bencana super besar serta keadilan sosial melalui air. Bandung Spirit dikatakannya sangat relevan dengan isu air dan kebencanaan yang masih banyak terjadi khususnya di negara dengan tingkat ekonomi rendah serta menengah. Kolaborasi bersama itu seperti yang ditegaskan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo dalam pembukaan sebelumnya bisa dimaknai menjadi tiga prinsip dasar yaitu menghindari persaingan dan mendorong pemerataan, mengedepankan kerjasama inklusif termasuk penggunaan teknologi dan pembiayaan inovatif serta mendorong perdamaian dan kemakmuran bersama. Bisa ada peningkatan terhadap akademik and job opportunities kepada kami, youth pada umumnya, tidak hanya yang hadir di World Water Forum, tidak hanya yang bergabung dalam World Water Group tersebut, tapi juga semua youth yang ada di sebuah penduduk dunia. Karena harapannya dengan diseminasi ilmu pengelolaan sumber daya air yang semakin cepat bisa diterima oleh kami, youth, maupun anak-anak, maka kami bisa berbuat lebih banyak. Kami bisa mengetahui problem apa yang terjadi di seluruh penjuruh dunia ini, apa, kemudian solusi yang terbaik apa, dan karena kami masih muda, biasanya kami akan melakukan inovasi, kemudian ada kesalahan, kemudian kami perbaiki lagi, ada kesalahan, ada proses di sana yang harapannya bisa membuat pengelolaan air itu bisa lebih baik dan kami lakukan. Lalu yang kedua adalah transformasi dari keikut sertaan pemuda dalam konsultasi maupun pengambilan keputusan, khususnya di bidang pengelolaan sumber daya air. Bandung Spirit Water Summit dalam sesi World Water Forum ke-10 ini menghadirkan sejumlah pengambil kebijakan dan pemimpin organisasi dunia. Aksi nyata Bandung Spirit melalui kerjasama di bidang air yang dibahas tersebut dirangkum dalam lima langkah, air dan perdamaian, perubahan iklim dan penanganan risiko akibat bencana, air dan sanitasi untuk semua, pendanaan serta pengelolaan sektor air, dan semua landasan dari, untuk, dan oleh generasi muda. Desak Aryani dan Riasa Bali TV